Jangan lupa Bahaya kali ini ada Kevin Kwan Kevin Kwan kembali kepada Fernando Rodrigues Inilah bomber Satu peluang langsung saja dishooting Dari Fernando Rodrigues Iya syuting yang keras tadi dari Fernando Tekup sekali Tapi kemudian syuting langsung Keras memang sayangnya masih tinggi Masih di atas Mr. Gawang Ridho M Rahmat kasih bola ke sebelah kanan Terlihat bagaimana bola diambil Dengan baik oleh Eberbeza Mencoba untuk melewati Eki Taufik Crossing kali ini bahaya pemirsa Rahmat Gagal Memanfaatkan sebuah bola yang sangat baik sekali Yang dikirimkan oleh Eberbeza The Flash Gagal memanfaatkan sebuah peluang emasnya Di laga sore hari ini Iya Tidak cukup tenang tadi Kita lihat Oh sudah satu lawan saya Sekarang menjadi sebuah tendangan Bahaya Gagal Gagal Oh Luar biasa Pak Bugus Saya bisa melihat ya Bagaimana refleks yang ditunjukkan oleh Gian Luka Pandenu Hari ini Dia melakukan penyelamatan-penyelamatan yang heroik sekali Iya sudah dua kali penyelamatan dibuat oleh Gian Luka Anak Tomohon ini Luar biasa Sudah dilakukan kali ini Oh Handball Handball Oh handball Pak Bugus Handball Dan menggunakan tangannya Akan kegelamatan yang ulang Iya Tangannya lagi melebar Tangannya melebar lagi Definisinya melebar Jadi ya ini seperti ini Dan kali dari Ilya Spasoyevich Tiga gol penalti Dari tiga belas gol musim ini Semua mata saat ini Ilya Spasoyevich Luar biasa Dan primo Berikan semangat Bokbo Bersa Penalti yang sangat dingin Penalti yang sangat berkeras Penalti yang sangat tenang Ditunjukkan oleh Ilya The Director Spasoyevich Iya Spasso menunggu sejenak Untuk melihat pergerakan Gian Luka tadi Dan ketika Gian Luka bergerak ke kiri Spasso mengarahkan bola dengan tenang Ke sisi yang lain Eksekusi yang baik Textbook memang Tapi timingnya sangat tepat Ini adalah gol yang ke-14 Bagi Ilya Spasoyevich Ya Tenang sekali dia meng-instekusi bola Langsung saja ke projok kanan gawang Dan menubah skor menjadi satu gol Bali United unggul atas Persi Solo Dan sekarang menjadi sebuah tenangan bebas Sekali ini dari Mesidoro Mesidoro Bahaya pemirsa Oh goal Goal kah Dan Oh offside ternyata Offside Iya Offside Asis dan wasit Dua Mengingatkan bendera untuk goal dari Solo Ya kita akan lihat ya Ini beneran offset atau tidak Dilihat ini dari samping Iya memang Jamek ya Jamek tangannya ya Yang tangannya lebih Jadi Semen ujung tangan ya Pak Bungkus Iya kalau menggunakan Farsi Akan kelihatan bawa tangannya ya Tendangan terakhir dan juga tendangan terakhir Yang ada di bawah yang pertama Pemirsa Satu gol Sementara ini Bali United unggul Atau malah jadi kebanyakan kebasukan good goal Lebih banyak juga Tapi tidak ada pilihan Dan saya rasa Semua Kanu Helmiawan kali ini Kembalikan lagi bola kepada Mesidoro 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 mencoba merubah arah Berikan saya kepada Kasutanto Kasutanto luar biasa Kasutanto Ya Kembali Sebuah gerakan memutar Kalau bahasa kerennya apa itu Pak Bungkus nama Apa ya dengan cara begini Johan Keraif sih biasanya begini nih Gerakan memutar yang memang sangat baik yang dilakukan kali ini oleh Su Tanto Irfan Johari Oho Kasih nol lupas tadi Irfan Johari Dan kali ini cutback yang dilakukan Ada dua pemain Fernando Rodrigues Sukar dipercaya Pemirsa Masih bisa diselamatkan dengan kaki oleh Ridho tadi Ya ini adalah peluang terbaik ya dan Jamie kena kartu kuning Ya Jamie harus melakukan Profesional fall Memang belum beruntung ya Fernando Rodriguez Satu lawan satu Ketika pertahanan Bali United sudah agak berantak Oh sorry pertahanan persis Solo Ya Jamie mau tidak mau memang Harus Menghentikan Spasuk Dan ini dia Momen bagi Rodriguez Agak sedikit terpleset Masih kena sepatu ya Masih kena kaki dari Ridho Karena dia agak terpleset sedikit Nah ini dia membuat momentumnya agak hilang Tengah bisa build up itu bonus Irvan Johari Masih Irvan Irvan Johari Cutback kali ini Ferdinand Sinaga Masih block Ya ada claim handball Kita akan lihat ya Kita akan lihat bagaimana claim handball Ya benar Penalti diberikan Dimana Ferdinand Sinaga Tendangannya mengenai tangan dari Wellington Carvalho Ya kita lihat ulang-ulang bagaimana upaya Ferdinand Cukup bebas Iya Tangannya terbuka ya Ini jelas melebar juga ya Fernando Rodriguez Belusnya 35 tahun Kita akan tunggu tentunya Apakah ini akan bisa menjadi sebuah goal dari Fernando Rodriguez Luar biasa kita lihat Tendangan yang sangat akurat Dilepaskan oleh bomber Fernando Rodriguez Ortega Hampir saja tadi Bola dapat dijangkau oleh Ridho Tapi memang tendangan Rodriguez Lebih keras Dan sangat kepojok Sehingga antisipasi Ridho Yang sudah tepat pun Tidak cukup Untuk mencegah bola masuk gawat Keras dan terarah ke pojok Ini dia ya Benar-benar memang Bolanya lebih cepat saja itu Antisipasinya bagus dari Ridho Tapi memang kalau cepat dengan bola yang dilepaskan oleh Fernando Rodriguez Gol kelima Dan ini juga menjadi gol kedua Dari dua laga beruntun Masih berawah nuri Berikan kepada Eberbesa 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 lagi Kasih bola kali ini kepada Privat Privat duel dengan Rian Mizian Dan bahaya Oh goal Hari ini akan menjadi hari yang tidak pernah dilupakan oleh anak muda bernama Imade Tito Wiratama Dan inilah menjadi gol perdananya di kanca sepak bola Di kasar tinggi sepak bola Indonesia Selamat datang kepada pemain muda Imade Tito Wiratama Tanah menciptakan efek melambung Yang membuat Gianluca tidak bisa berbuat banyak Umpan yang baik juga dari Barga Tapi finishingnya yang tidak kalah baik dari Made Tito Membuat Gianluca tidak bisa berbuat apa-apa Ya 27 Februari Oh sprint dari Privat ya Kembali kita lihat ya Bagaimana sprintnya kencang sekali Privat Dan ini bahaya bagaimana Ya sodoran bola dari Privat tadi kepada Spasso Tapi tidak bisa menggapai bola tadi Spasso Umpan yang sangat baik lagi-lagi dari Privat Sama bagusnya dengan umpan dia tadi kepada Made Tito Ini dia umpan melengkung Yang sayangnya tidak bisa didorong oleh Spasso ke gawang Setengah langkah Oh Ya sebuah chip tadi dilakukan oleh Privat Tapi kembali diselamatkan oleh Gianluca Pandenu Privat belum mampu menjadikan golnya bertambah jadi 13 Dalam duel satu lawan satu dia sudah lolos Gagal menaklukkan penjaga gawang lawan Di tip bolanya oleh Gianluca Privat Barga Masih Privat Privat Barga lagi Langsung saya kepada Eberbesa Yabes 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 Akhirnya pencetan gol Di penghujung pertandingan dan berubah skor menjadi 3-1 Balina ditunggu lantas Persis Solo Ya ini adalah gol yang kill the game ya Gol yang membuat Persis Solo rasanya sulit sekali untuk mengejar Gol yang sebetulnya agak kurang diduga ya Karena sebetulnya ada cukup banyak pemain Persis Solo Tapi Yabes berhasil mendapatkan umpan yang sangat baik Didapat dari umpan bola Sundulan dari Eberbesa Ini dia Sundulan yang memanjakan Yabes Membuat dia lolos dari pengawalan pemain-pemain belakang Persis Dan dalam duel satu lawan satu berhasil mengecoh Gianluca Sebelum akhirnya mendorong bola ke gawang kosong Ya Yabes Roni Gol perdana Gol perdana dia Di musim ini Yabes Roni Selamat menikmati Selamat menikmati